memberikan undangan untuk bersidang sebagai saksi di hari Selasa. Kelihatannya hampir terkonfirmasi, baru 70% yang siap hadir. Yang lainnya belum ada komunikasi dengan saya. Pak Deddy, saya serahkan undangannya hari ini. Jadi hari ini mau berangkat ke Subang? Ke Subang untuk memberikan undangan untuk bersidang sebagai saksi di hari Selasa. Pak Deddy nanti dihadirkan sebagai apa Bu? Sebagai dari tokoh masyarakat yang merekonstruksi peristiwa ini. Kalau misalnya ada ungkapan saksi yang begat, saya sih yang penting menghadirkan yang pada akhirnya membuat masyarakat juga meyakini kalau misalnya pro dan kontra masalah Pak Deddy dihadirkan di dalam persidangan, atau Pak Deddy tidak, apakah itu cukup tidak sebagai... Saya kan melihat di persidangan 2016 lalu. Yang 2016 lalu yang nggak tahu apa-apa aja bisa jadi keputusan, apalagi ini Pak Deddy yang merekonstruksi sejak awal peristiwanya. Kenapa tidak bisa memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan itu? Sementara di 2016, Liga Akbar yang tidak mengetahui bisa kok dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya sekarang mencabut Aib dan Deddy yang tidak pernah dihadirkan. Kenapa itu juga jadi keputusan yang pada akhirnya memfonis delapan terdakwa ini? Kenapa kami tidak diberi kesempatan untuk menghadirkan orang-orang yang sudah membantu membuka tabir ini? Termasuk Deddy juga, ya. Walaupun dianggapnya tidak ada kaitan dengan peristiwa setempat, nah apa kabar Deddy dan Aib yang dulu 2016 tidak ada kaitan dengan peristiwa tersebut, tapi justru dua nama itu termasuk Deddy Akbar yang pada akhirnya membuat hakim meyakini, jaksa meyakini dan turunlah ponis seumur hidup bagi tujuh terdik dan nama. Deddy juga nanti dihadirkan. Diupayakan. Kompas TV Independent. Terpercaya.